Intro Mundurnya dua negara dari piala AFFU 23 2022 membuat Presiden AFF gerak cepat hingga lakukan hal ini Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih Intro Panitia penyelenggara piala AFFU 23 2022 mengumumkan adanya peraturan baru untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah berjalannya turnamen tersebut Aturan baru itu dibuat untuk menghindari kejadian mundurnya Timnas Indonesia U23 dan Myanmar dari piala AFFU 23 2022 karena banyak yang terpapar virus COVID-19 Seperti yang telah diketahui Timnas Indonesia U23 undur diri dari turnamen tersebut karena skuadnya terserang COVID-19 Hal itu diketahui dari rilis resmi PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 Keputusan itu tentu cukup disayangkan oleh publik sepak bola tanah air Namun tampaknya wajar keputusan itu dikeluarkan karena ada sekitar 7 pemain Timnas Indonesia yang terpapar virus tersebut Selain itu, ada 3 pemain lain yang sedang dalam kondisi cedera Hal itu membuat Timnas Indonesia dihuni oleh sedikit pemain yang fit untuk diturunkan Pelatih Timnas Indonesia Sintayong lantas mengirimkan surat resmi kepada PSSI berisi permohonan untuk membatalkan keikut sertaan Timnas Indonesia di turnamen tersebut Pada akhirnya, permintaan itu pun dikabulkan Saat ini, giliran Timnas Myanmar yang mundur dari turnamen usia muda itu pada selasa 15 Februari 2022 Alasannya juga sama, yakni sejumlah pemain mereka terpapar COVID-19 Tim itu pun ditarik mundur dari turnamen untuk mengurangi resiko infeksi lebih lanjut Penyelenggara Piala AFFU 23 2022 langsung bergerak cepat menerapkan aturan baru Hal itu dilakukan demi meminimalisir resiko penularan virus di antara kontestan yang masih tersisa Aturan baru tersebut terkait dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh tim Dilansir dari The Tau 247 pada Rabu 16 Februari 2022 Tim yang berpartisipasi diminta untuk menerapkan closet bubble secara lebih ketat untuk mencegah penularan penyakit Secara khusus, para pemain tidak diizinkan mandi di tempat latihan dan pertandingan Selain itu juga, para pemain dilarang berperlukan ketika merayakan gol Tidak meludah, tidak berjabat tangan, serta tidak berbagi barang dengan orang lain Setiap pelanggaran yang dilakukan akan berakibat denda dengan besaran hingga Rp142 juta Aturan terbaru itu diharapkan dapat mencegah tersebarnya virus secara lebih masif di setiap kontestan Lantas, menarik untuk melihat apakah aturan tersebut berjalan efektif Atau akan ada tim lain yang mundur karena alasan yang sama nantinya Terlepas dari itu semua, mundurnya Timnas Indonesia U23 dari ajang Piala AFF U23 2022 Sampai saat ini memang sangat disesali berbagai pihak Apalagi mengingat bahwa kejuaraan tersebut merupakan kans terbesar Sintayong Memberikan gelar juara pertama semenjak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum Sampai jumpa di berita selanjutnya Terima kasih telah menonton!